wasilah yang istighfar dan salawat tadi ya saat kita udah selaras semuanya selaras dengan apa yang kita kerjakan dengan riado yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia di video kali ini aku mau share tentang salah satu amalan ya yang digunakan atau yang biasa aku lakukan kalau ada di satu kondisi yang masalah ya ujian atau sesuatu hal yang membutuhkan petunjuk kayak aku harus kayak gimana gitu nah amalannya itu adalah salawat dan istighfar nah kenapa jadi dua amalan ini ya ada ada maksudnya ya teman-teman selengkapnya tonton terus videonya ya kenapa kita ini butuh satu amalan kita gunakan untuk riado atau apa ibadah yang kita lakukan terus-menerus ya kontinu itu tujuannya adalah supaya kita bisa terus menyelaraskan energi kita ya di frekuensi yang positif yang baik gitu sehingga yang keluar dari diri kita itu tetap yang baik-baik apapun kondisinya nah apalagi kalau kita sedang dalam problema ya masalah ujian itu penting banget tuh kita menguatkan apa ya ikhtiar langit kita ya ikhtiar batin kita untuk tetap berada di state yang benar nah terkadang gitu justru kita yang diuji dengan masalah dengan musibah mungkin dengan segala yang gak enak-enak itu susah banget untuk tetap mengontrol diri kita berada dalam yang baik-baik gitu karena ya itu tadi realitanya gak enak otomatis kayak pengaruh juga kan gitu dengan pikiran dan perasaan kita nah ini salah satu fungsinya amalan supaya kita tetap bisa gitu yang pertama keluar respon kita itu adalah yang positif nah di dalam ikhtifar dan solawat yang mau kubahas setiap masalah atau ujian atau hal yang enak dihadir diri kita itu sebenarnya adalah akibat dosa-dosa kita gitu makanya setiap ada masalah itu ada baiknya itu kita renungin apa sih yang apa ya yang udah aku lakukan gitu ya pasti ada gitu yang kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu kan dan itu yang kita taubati jadi tujuan kita bikin istifar adalah memohon dengan sungguh-sungguh ampunan Allah saat Allah sudah mengampuni kita artinya dia sudah riduk dengan kita gitu kan pasti hidup kita akan ya nyaman gitu ya akan bahagia gitu kan nah ampun pedesak kita melakukan riadu istifar yang harus kita lakukan adalah ya setelah kita melakukan istifar misalnya setelah sholat gitu ya istifar ya ada yang ada yang seratus kali mungkin dua ratus kali ada ribuan kali ya kemudian kita juga harus menyalahaskan energi kita dengan apa yang udah kita baca ya kita udah mohon ampun sama Tuhan sama Allah maka yang kita lakukan setelahnya adalah berhati-hati dengan dosa ya supaya kita mendapat ampunan jadi jangan buat kesalahan lagi diusahakan untuk menjaga gitu ya menjaga diri kita semuanya ini untuk tidak melakukan dosa lagi gitu kan nah itu yang harus diselaraskan jadi apa yang kita lakukan riadu istifar ya kan terus setelah itu berarti kita harus menyelaraskan diri kita dengan istifar yang sudah kita lakukan bertobat yang sudah kita lakukan nah disini hikmahnya adalah kita jadi lebih berhati-hati dalam bertutur kata kemudian bersangka ya pikiran dan perasaan itu kita berusaha untuk selalu baik karena kita sudah bertobat tadi kan gitu nah yang kedua solawat nah kalau solawat ini lebih baik teman-teman kenapa ya kok kadang-kadang orang-orang yang mendapatkan keajaiban dengan membaca solawat gitu kan ribuan kali gitu mereka akhirnya mendapatkan solusi dari masalahnya nah dari yang aku pelajari ya dari guru aku gitu kan bahwa kita ini kan penciptaan kita itu kan dari Nur Muhammad ya hakikatnya ini kita bicara hakikat ya nah hubungan solawat dengan keajaiban dengan solusi yang dikasih Allah adalah kalau menurut aku keselamatan ya dari solawat itu kan memohon keselamatan ya untuk Muhammad kan gitu secara fisik Muhammad ya Rasulullah ya kan Nabi kita gitu dimana kita butuh banget safaat beliau ya kelak pada akhir zaman nah itu secara zahirnya nah secara batinnya yang aku pakai gitu keselamatan untuk diriku gitu karena aku diciptakan dari Nur Muhammad nah pada saat kita membaca solawat solawat ala muhammad atau Allahumma soli ala muhammad itu kita hakikatnya ya hakikatnya gitu ya secara batinnya itu adalah keselamatan untuk diri kita makanya dari apa dari masalah yang sekarang kita sedang hadapi misalnya nih kayak aku pernah mengalami sakit yang parah ya yang sampai aku rasa aku udah gak hidup lagi aku iksifar dan solat ini aku kencengin teman-teman saat aku sudah gak punya harapan untuk hidup lagi gitu ya pasrah dan kondisi pasrah minta ampunan dan keselamatan keselamatan kalau aku meninggalnya dalam gak baik-baik aja nah disitu aku merasakan ketenangan yang luar biasa ya di titik pasrah itu kalau memang sudah ini endingnya aku gitu ya aku merasakan justru ketenangan batin yang luar biasa teman-teman kenyamanan sudah gak mikirkan sakitnya sudah pasrah aja gitu yaudah kalau emang emang ini endingnya aku gitu ya sudah nah waktu itu istifar yang aku baca setelah solat solat saya solat duha ya teman-teman biasanya aku baca Allahumma khfir li wa'atub alaya ina kantat tawaburrohim itu ada dalinya ya hadis syahinya setelah solat duha baca istifar nah kemudian setelah solat maghrib biasa aku juga baca astagfirullah wa'atub wa'atubu ilaih itu sebanyak 70 kali atau sampai 100 kali nah kadang-kadang disitu kita nangis sendiri gitu mengingat kesalahan-kesalahan kita mulai dari lahir ya sampai dengan detik kita baca istifar itu gitu teringat akan kemurahan Tuhan kebaikan Tuhan penjagaan Tuhan gitu ya sehingga teringat juga dosa-dosa kita kekepuran kayak kelalaian gak ingat sama Tuhan gitu nah setelah melakukan riado itu ya ternyata teman-teman kok aku merasa sehat gitu kok aku sehat ya gitu kok aku kayak semakin hari itu semakin baik keadaannya gitu setiap bangun pagi kalau aku dulu itu apa menciriinya ya keadaan aku lebih baik apa enggak itu pada saat bangun pagi tapi setelah aku melakukan riado itu kok lebih enak ya gitu semakin enak semakin enak oh ternyata aku belum belum berakhir nih gitu dan disitu muncul satu harapan lagi nah ada hikmah lagi gitu yang didapat sekarang kalau udah sehat mau ngapain nah tujuan Allah kasih sehat untuk apa nah itulah yang sekarang sedang aku perjuangkan ya aku kejar gitu Alhamdulillah dengan istighfar dan shalat ini banyak sekali perubahan ya yang aku rasakan di dalam hidup aku keperibadian aku itu apa ya sangat beda jauh dengan yang dulu gitu kayak lebih apa ya penuh arti aja gitu yang sekarang dan apapun yang terjadi itu udah enggak kayak kayak santai aja nanggepinya gitu enggak kayak dulu yang terlalu gimana sekarang enggak santai banget rasanya nah saat kita sudah menyalaraskan diri dengan energi semesta ya dengan melalui pikiran dan perasaan kita gitu wasilah yang istighfar dan shalat tadi ya saat kita udah selaras semuanya selaras dengan apa yang kita kerjakan dengan riado yang kita jalankan gitu ya itu nanti kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa yang pertama kita udah enggak mikirkan masalah kita kita udah enggak mikirkan apa ya kesulitan-kesulitan kita pokoknya tenang relax dan hingga muncul rasa pasrah terserah Allah aja ini kayak gimana terserah Allah aja gitu nah itulah pentingnya ya teman-teman pentingnya kita melakukan satu amalan atau riado nah pada saat detik kita sudah merasa yaudah kalau sebenarnya bahasanya kalau udah memang ini waktunya aku yaudah aku siap gitu terserah gitu ya nah sampai pada titik terserah itu ternyata disitulah keajaiban datang sesuatu yang kita khawatirkan yang kita cemaskan kita takutkan itu enggak terjadi justru malah yang terjadi adalah ya kebaikan gitu apa ajaibnya kondisi yang sama sekali enggak bisa ngapa-ngapain itu dirubah Allah ya menjadi ya bisa ngapa-ngapain gitu akhirnya nah disitulah kenapa amalan atau riado ini dilakukan terus-menerus ya teman-teman yang penting kita harus sampai dapat feelnya gitu kita harus bisa menyalahaskan energi kita dengan energi Z ya yang pemilik semesta ini gitu disaat frekuensi kita tuh sudah sama dengan frekuensinya Allah ya kita siap di dalam satu frekuensi yang kebaikan-kebaikan tadi dan frekuensi tinggi tadi ya ya itu otomatis gitu otomatis terbuka semuanya apa yang jadi pertanyaan kita ya apa yang menjadi solusi dari problem-problem masalah-masalah kita nah gimana cara mengamalkannya ya dan bacaannya itu kayak gimana yang istiwar tadi sudah ya kalau salawat itu biasanya itu yang aku mau mulai dari salat-salat Allah Muhammad ya teman-teman setiap hari salat lima waktu aku baca 200 kali gitu total dan misalnya itu 1000 kali dan sekarang aku masih melakukan itu gitu karena aku sangat merasakan dampaknya yang luar biasa ya pokoknya perubahan apa ya perubahan diri aku tuh aku merasa banget gitu kemudian juga istiwar ya untuk salawat habis salat isya aku juga sekarang lagi nerapin apa ya salawat yang bujinya Allah mazali ala muhammad walalimuhammad sebanyak pernah sekali itu katanya bagus untuk rezeki teman-teman nah kalian coba juga tuh bagaimana nanti dampaknya sebelum dan sesudah melakukan rianduh istiwar dan salawat ini yang terpenting dalam kita melakukan satu amalan atau rianduh ya itu kita jangan fokus kepada hasilnya gitu atau misalnya kita lagi punya masalah apa kita tidak lagi memikirkan masalah kita itu ranahnya Allah gitu ranahnya kita adalah itiar ya dengan rianduh tadi gitu dan juga menyelaraskan diri sikap kita perbuatan kita itu menyelaraskan diri dengan rianduh kita atau amalan kita itu aja tugas kita sementara solusinya kayak gimana kedepannya seperti apa itu bukan ranah kita lagi gitu itu zonanya Allah jadi kalau orang yang melakukan rianduh itu tidak mencampri zonanya Allah ya yang diperhatikan di zona kita gitu sebagai seorang hamba ya lakukanlah rianduh atau amalan itu dengan penuh sehati ya setengah sepuluh hati kemudian selaraskan energinya jadi selaraskan energinya dengan amalan yang kita baca nah bagi teman-teman yang mau mengamalkan ini juga ya supaya merasakan energinya ya dampaknya minimal kalian lakukan itu selama satu bulan ya 21 hari sih kalau dalam ilmu kuantum ya merubah bahwa sadar kita atau kebiasaan-kebiasaan kita itu 21 hari minimal kalau mau lebih itu coba selama 40 hari maksudnya kita supaya bisa merasakan perubahannya hidup kita diri kita dulu ya habis itu hidup kita itu coba selama 40 hari teman-teman ya nah kalau teman-teman yang mencoba yang mau coba riado ini terus nanti selama 40 hari ke depan kalau ada perubahannya atau apa bisa komentar di video ini ya beri ke video ini lagi supaya semakin banyak orang atau teman-teman kita yang melakukannya juga dan merasakan juga manfaatnya tentunya baik kita aja dulu sharing di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati